Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada seri pembelajaran manfaat Google Drive kali ini Kami akan menjelaskan cara merubah tulisan tangan menjadi ketikan Dengan menggunakan salah satu fasilitas dari Google Drive Yaitu Google Dokumen Jadi pertama-tama kita pastikan kita sudah menulis tulisan di kertas Kemudian kita foto atau scan Dan kita pastikan bahwa tulisan tangan itu kita sudah jelas Kalau misalnya belum jelas kita bisa lakukan cropping atau memotong Kemudian kita simpan dalam bentuk JPEG Setelah itu kita upload di Google Drive Dengan cara pertama-tama kita masuk di akun kita masing-masing Kemudian kita klik ini Google APPS Kemudian kita masuk di Drive ya Selanjutnya kita klik kanan Kemudian upload file Jadi yang kita scan tadi atau yang kita foto kita upload di Google Drive Misalkan ini ada dua contoh Oke untuk melihat file yang kita sudah upload Kita klik ini saja terbaru Ya ini ada dua contoh ya Setelah itu kita coba untuk contoh pertama Caranya kita klik kanan Kemudian kita pilih buka dengan Kemudian kita pilih Google Dokumen Ya jadi ini adalah tulisan tangan Coba kita lihat apakah sudah sesuai Internet Telkomsel mahal tapi masih dipakai Oke kalau kita lihat hasilnya ini Ini sama ya Sama semua Oke ini contoh pertama ya Kemudian kita coba contoh yang kedua Yang ini ya Kita klik kanan Kemudian kita buka dengan Kemudian kita klik Google Dokumen lagi Oke hasilnya ini Sekarang coba kita lihat Ya hampir sama juga sebenarnya ini Jadi ada beberapa kata saja yang tidak jelas Sehingga di terjemahkan lain ya Setelah itu kita sebenarnya kita bisa copy Kemudian kita klik kanan salin Kemudian kita bawa ke world Misalkan tidak teratur ya Kita pastikan Kemudian kita block Kemudian kita sesuaikan ukurannya saja Oke hasilnya akan seperti ini ya Oke semoga bermanfaat untuk kita semua Salam Indonesia Merdeka Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.